Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, saya Adan Quad. Hari ini, saya akan beritahu bagaimana cara mendapatkan kasumi hero di game ini. Itulah cara 4 untuk mendapatkan kasumi hero. Apa yang ini? Mari kita mulai. Cara pertama, Anda dapat mendapatkan kasumi dari Skenario Story Dungeon di game ini. Oke, di game ini, hanya menggunakan trit steak untuk mendapatkan kasumi hero di gratis. Cuma menggunakan trit steak untuk mendapatkan kasumi hero di gratis. Oke, mari kita ke langkah kedua. Langkah kedua, Anda dapat mendapatkan kasumi hero di gratis. Yang ini. Venus Festival event. Jadi, hanya menggunakan setiap hari 5 bola bola. Kemudian Anda akan mendapatkan kasumi hero di 14 hari. Oke, seperti itu, guys. Dan cara yang terakhir, Anda dapat mendapatkan kasumi hero di summon di step up dead or alive summon banner. Anda dapat mendapatkan kasumi hero ini dengan keuntungan keuntungan. Oke, Cara ketiga, atau yang terakhir. Anda dapat mendapatkan kasumi hero. Ketika Anda menggunakan Ticket Summon regular seperti yang ini. Untuk 5 summon tiket seperti yang ini. Atau 5 star random tiket. Ada yang sangat-sangat. Anda dapat mendapatkan Dead or alive kolaborasi hero. Membawai kasumi, guys. Jadi, sangat-sangat. Untuk mendapatkan kasumi dari tiket ini. Karena keuntungannya sangat-sangat. Tapi, dapat mendapatkan. Kalau Anda ingin mendapatkan kasumi dari tiket ini. Karena saya bermain di japan atau korea versi. Atau kolaborasi hero dapat mendapatkan tiket. Oke, guys. Oke, guys. Saya pikir itu 4 cara. Bagaimana mendapatkan kasumi hero di Destiny Child game. Video saya di sini. Explanasi saya di sini. Jika Anda ada pertanyaan tentang game ini. Comment di setiap video saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!